Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Iya, ini pertama kali gue diperiksa sumur hidup Diperiksa di kantor polisi Ya, sebagai pelapor Gimana Pak Piyo, tadi diberondong beberapa pertanyaan sama penyidik sendiri Dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, ini berhubungan dengan teknologisnya Sampai dari dimana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain Terus sampai, saya kan kenal Mbak M ini baru bulan Maret Sampai saya ingatnya tanggal berapa ya Berarti pertama kali kan dikenalin sama Deniz Nah, terusnya habis itu sentil itu ternyata Saya gak nyangka, saya pikir cuma tanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa Ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor Dan tadi dikasih, kita diundang untuk klarifikasi gitu Berapa pertanyaan tadi total? Total berapa pertanyaan ya Bang? Kita gak hitung juga Banyak banget Lebih, lebih, lebih dari dulu Oh, lebih, lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget Ya, pokoknya sesuai dengan bukti yang sudah disampaikan Cuma dia meminta saya untuk men-transfer 100 juta ya 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta ya? Iya, 100 juta Mas Uya, kalau ini sudah kerana pidana berarti kan artinya Tuntutannya hukuman badan Artinya perugiannya, berarti maksudnya sudah terima gitu Ya, yang ngerti saya Ya, pokoknya Saya sih jalani proses Kalau emang ini Dan ini Emang ini adalah pidana ya Bidana ya Bang ya Dan ini Karena kita melaporkannya penipuan Ya, kalaupun nanti Masalah uang saya balik ke panggilan, ya udah gak peduli lah Kita serahkan sama polisi Karena saya percaya dan saya yakin Polisi bisa menangani kasus ini Dan juga menjalankan kasus ini secara profesional Plus bed sedikit mungkin kejadiannya itu Bapan sih? Kejadian itu awalnya Awalnya saya dibohongin dan diming-imingi ya Itu pas lebaran Pas lebaran Pas lebaran, kemarin persis lebaran Pas lebaran Nah, pihak sana kan terutama orang tuanya ya Iya Kalau menyatakan kalau yang bersangkutan itu mengalami ada kelainan Gimana menanggap ini? Kalau masuk rumah sakit jiwa Iya, gini Kalau mas Ya, masalah Oh, saya gak ngerti Kalau masalah orang sakit jiwa atau segala pun yang bisa ditutup Itu saya gak ngerti Karena saya bukan ahlinya Karena saya disini gak mau berbicara di luar konteks Konteks saya sebagai Saya gak ngerti gitu kan Karena saya gak mau jadi blunder Jadi badu bahan tertawaan Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia dipolar akut tingkat apa gitu Nah, kita kan jadi badut kan jadi ketawaan Kalau saya gak mau saya no comment, saya gak ngerti Yang tahu pasti ya pihak polisi yang pasti akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi Dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi berarti kan kasus ini udah jalan bang ya Udah dalam proses, udah LP gitu kan Dan Dennis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih Nah, gue kan kenal dia gara-gara lalu Iya juga sih, iya 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 Lu udah enak udah balik lu duitnya Laporan sendiri itu kapan sih maksudnya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan sendiri itu tanggal berapa? Laporan itu minggu lalu? Iya, tanggal? Lupa tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa? Pak Iya Maksudnya untuk laporan ini mungkin memberikan efek jera apa untuk mempindanakan dia atau seperti apa? Harapan ke depannya waktu ini? Gini, saya mengharapkan bahwa gini Karena pada saat ini hanya menipah saya Saya kan dari waktu awal kan diem saja Ya Dennis yang berkoar-koar Karena Dennis yang berkoar-koar dia yang dibalikin duitnya Gitu kan? Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin gak tahu Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja Tapi Ya, kasihan mulu Ya, gue kasihan Kasian, kasihan, kasihan mulu Sampai kemes gue Tapi karena saya mulai diancam, digertak Terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata Mengalami hal yang sama Disitulah saya tergerak untuk bahwa Ini gak bisa dibiarin Ini gak bisa didiemin Ini harus ada efek jera Karena kalau enggak Sampai kapan Dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain Saya kasihan loh ada korban-korban lain Iya, kalau misalnya korban-korban lain masih punya banyak uang Tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan abis itu akhirnya jadi kena imbasnya efeknya Sampai gade rumah Sampai gade rumah juga itu di Dennis ya Saya kasihan Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja Dan calon-calon korban lain Saya kasihan juga sama dia Karena saya kasihan saya laporin Biar dia ada efek jera Dia bisa menyesalik perbuatannya Biar dia bisa Tobat Tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya Jadi jangan jadi penipu terus gitu Oke, setelah laporan kemarin Apakah ada komunikasi dari pihak sebelah Kalo pihak-papil ia sendiri Mulai pengacaranya atau seperti apa? Gak ada ya Pak? Gak ada Gak ada sama sekali Bentuk ancamannya kemarin? Tadi kan sempat nyinggung soal Digertak dan dia ada sama MZ sendiri gimana Pak Pilihan? Yang membuat saya akhirnya Apa ya? Melaporkan Melaporkan ya karena saya diancam Digertak Katanya ada pasal pengancaman Terus saya gak diancam sama sekali Terus UITE dan lain sebagainya Terus saya diomel-omelin dimarah-marahin Dan menurut saya Saya udah umur 40 tahun ke atas Dimarah-marahin sama Orang yang jauh di bawah saya umurnya Saya baru kenal juga Dan dia membongi saya Itu apa ya? Ego saya ya Akhirnya ya Imbul lah Bukan ego sih sebenernya Adalah biar Ada efek Kalau dia tidak melakukan hal ini lagi Tapi baru pertama bang Gak pantas kan dia boci Dan dirugikan banyak orang Bukan cuma kita doang Bungunya baru pertama kali kena tipu Kena tipu? Wah zaman dulu Zaman kuliah pernah kena tipu lah gue Mobil gue sampai sekarang Ada yang masih belum balik Tapi surat-surat BPKB masih ada Ditipu temen sendiri Terus terakhir tahun lalu juga Ditipu juga Yang soal travel di Bali itu Nah sekarang kejadian lain Nah sekarang ini Jadi mungkin Kok berapa kali gue kena tipu Tapi gue selalu kasian-kasian mulu gitu kan Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan Orang-orang yang sebelumnya Mereka tuh Menyelesaikannya Apa mungkin Pendekatannya ke gue juga tidak Segarang ini gitu Gue gak diancam Gak digertak Gak malah dia jadi Lebih galakan dia gitu Jadi Ya sekarang ini mungkin beda Tapi menurut gue sih gini Karena disini nih udah Banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue Dan gue pengen memberikan efek cerah aja Supaya dia Ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum Oke